Halo semua, jumpa lagi dengan saya Dika Mahrendra dari dietmentoring.com Kali ini saya akan mengajarkan Anda bagaimana cara melihat atau mengukur seberapa banyak kadar gula di dalam darah kita Ini penting banget karena darah itu seperti minuman untuk semua organ di dalam tubuh kita Jadi kalau darah kita terlalu banyak mengandung gula, tentu saja itu tidak baik Jadi saya ibaratkan begini, ini misalnya tubuh kita dan di dalamnya ada air atau gula Nah, kalau darahnya bagus, maka air itu akan mudah banget untuk didistribusikan Kalau digoyang-goyang ini gampang banget, kalau kita buka dia ditumpah gitu kan gampang banget Tapi bayangkan kalau kemudian air ini atau darah ini gulanya banyak Misalnya saya tambah gula setengah kilo, maka air ini dia akan semakin mengental Makin mengental dan untuk ditumpah pasti lebih sulit Nah, kalau ditambah lagi misalnya 1 kilo gula pasir gitu ya Maka air ini akan menjadi karamel Nah, kalau menjadi karamel maka kemudian darah ini akan susah banget dipompa ke organ-organ yang lainnya Bayangkan jadi begini, kalau kadar darahnya itu rendah Maka jantung kita memompahnya akan lebih mudah Sekali jeduk gitu, maka darah itu langsung terdistribusi ke semua organ Tapi ketika gula di dalam darah kita itu tinggi dan darah kita mengental Maka jantung itu ketika memompah 1 kali, darah hanya keluar sedikit Akhirnya jantung memompah lebih kencang Jadi baru darahnya mengalir Nah, itu yang disebut sebagai tensinya tinggi Jadi jantung bekerja lebih kencang Tapi kapan-kapan lah kita bahas tentang itu Karena kali ini saya cuma mau mengajarkan bagaimana cara mengukur kadar gula darah Terutama kadar gula darah puasa kita Cara pertama adalah pastikan Anda tidak makan minimal 3 jam Sejak Anda terbangun Sejak Anda terbangun Jadi bukan dari sejak Anda makan terakhir Nanti Anda ngomong, Mas Dika saya terakhir makan jam 8 Kalau saya bangun jam 5 pagi, boleh nggak saya ngukur kadar gula darah puasa saya? Menurut saya jawabannya nggak Karena terhitung sejak Anda bangun Kalau misalnya Anda bangun jam 6 nih Jam 6 berarti Anda nggak makan sekitar 3 jam Sebenarnya jam 7, jam 8, jam 9 gitu ya Jam 9 minimal Anda bisa ngukur kadar gula darah Anda Dan ini yang disebut sebagai puasa Puasa secara medis itu Anda tidak memasukkan bahan-bahan yang mengandung kalori Jadi kalau Anda minum air putih Itu masih diperbolehkan Anda minum kopi yang nggak pakai gula gitu diperbolehkan Anda minum teh yang nggak mengandung gula diperbolehkan Jadi minimal 3 jam Anda tidak makan setelah Anda terbangun Bukan dari terakhir Anda makan Setelah itu kalau Anda sudah melakukan 3 jam Anda berpuasa Atau biasa disebut intermittent fasting gitu ya Cuma minum Anda boleh datang ke lab Seperti misalnya Prodia, Parahita Kemudian Kalbifarma gitu dan lain sebagainya itu bisa Anda juga bisa datang ke puskesmas Anda datang ke rumah sakit Semuanya bisa Tapi kalau misalnya Kalau misalnya Anda sibuk kerja gitu kan ya Kan nggak sempat untuk datang ke situ Maka Anda bisa membeli alatnya sendiri Dan alatnya sekarang nggak terlalu mahal Alatnya seperti ini Ini satu set untuk ngukur gula darah Jadi di dalamnya ada pen Ini pen untuk mengambil sampel darahnya Kemudian Anda juga akan diberi jarum Ini untuk dimasukkan ke dalam pen tadi Kalau misalnya ini dipakai sekeluarga Berarti satu orang itu sebaiknya Anda harus selalu berganti jarum Kalau saya karena dipakai sendiri Ya jarang-jarang juga saya ganti jarum Lalu di dalamnya juga ada botol-botol seperti ini Ada tiga botol ya Untuk mengukur kadar gula Untuk mengukur asam murad Dan juga untuk mengukur kolesterol Tapi yang dua itu nggak pernah saya pakai Saya cuma fokus di Setik untuk mengukur kadar gula Nah di dalam setik ini Nanti ada dongle Nah ada Alat sekecil ini Dan di dalamnya ada angka Angka kode Jadi kode ini nanti yang akan kita pakai di alatnya Alatnya seperti ini Ya Nah seperti ini kecil Ini merknya AC Touch Saya beli di Tokopedia nggak sampai 200 ribu Nah jadi ini nanti dimasukkan ke bagian belakang ini Yang ada lubangnya Dia menghadap ke belakang Gini ya tulisannya Kita masukkan Nah Kode ini harus sama dengan kode strip yang akan kita pakai Jadi ada strip kecil seperti ini Di dalamnya Nah strip ini Jadi Dongle ini dan strip ini harus berasal dari botol yang sama Ya setiap botol nanti akan ada kodenya Jadi Anda nggak bisa misalnya pakai kode botol ini Terus Anda pakai dongle dari botol lain Jadi kalau misalnya habis Nanti Anda beli lagi di dalamnya Sudah ada strip dan dongle nya Lalu ini kita masukkan Ya yang ada Geris-gerisnya ini Di bagian ini Yang bagian depan Dan ini menghadap ke depan Ya Jadi Ininya menghadap ke depan Oke saya pasang begini Nah setelah itu keluar Kodenya Juga Nah ini artinya dia siap Untuk digunakan Nah setelah itu Kita gunakan Pensilnya tadi Untuk ngambil sampel darah Jadi disini ada angka-angkanya Ada 1, 2, 3, 4, 5 Saya biasanya menggunakan angka 3 Yang sedangkan ya Kalau 4 sama 5 itu Rasanya sakit gitu Jadi langsung kita Saya bisa menggunakan jari-jari ini Atau bisa juga jari ini Langsung saja Cetuk gitu Nggak sakit ya Cuman sebentar Habis itu kita pejat tuh Nah ini keluar darahnya kan Lalu Kita usapkan disini Ini kan ada Ada merah Nah kita usapkan disini Nah darahnya sudah masuk Dan dia akan Berhitung mundur 10 ke belakang Nah ini adalah 3, 2, 1 Nah ini kadar gula darah saya 81 Ya 81 itu kalau kita menggunakan Apa namanya Aturan dari medis Itu dikatakan bagus Karena gula darah yang normal itu Di bawah 100 Mgdl 100 Mgdl Sementara kalau sudah Sampai di angka 125 Itu dikatakan kita Menderita pre-diabetes Sementara kalau sudah 126 ke atas Maka Kita sudah disebut Mengalami diabetes Ya Mengalami diabetes Ini darahnya Bisa kita bersihkan Menggunakan tisu Nah itulah demo Bagaimana Cara mengukur Kadar gula Di dalam darah kita Pertama puasa Minimal 3 jam Sejak Anda bangun Ya Kemudian kita bisa Menggunakan alat sendiri Alat ini Nggak terlalu Valid 100% Tapi setidaknya Dia bisa Memberi gambaran Kepada kita Tentang kondisi Darah kita Oke Selamat mencoba Silahkan Anda cari sendiri Alatnya Bisa diketik Ya si touch Atau alat mengukur Gula darah Di Di Tokopedia Di Bukalapak Di Sopi Dan lain sebagainya Banyak banget Pilih yang paling murah Itu bisa digunakan Ini alat ini Sudah hampir 2 tahun Jadi Ini lumayan Jadi investasi Jangka panjang Oke Sampai jumpa di video berikutnya Saya Indika Marendra Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya